Kamu di sini? Kamu di sini sama siapa aja? Sama dia. Tinggi, besar, hitam, dan mata merah. Dia suka marah kalau ada orang berisik di sini. Terima kasih. Kita lagi mau mediumisasi di tempat ini. Orang katanya di sini suka ada penampakan-penampakan seperti hantu wanita, bukan hantu ya, penampakan sosok wanita. Ya, kali hantu sama. Sosok wanita seperti orang Belanda gitu, dia ada di dalam gudang. Di dalam gudang tempat properti kebutuhan hotel ini. Oke, teman-teman, lanjut videonya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Diklik tombol loncengnya, di like, komen, dan share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut terus video kita kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan sini ada kolam renang juga. Ini bekas restoran. Lihat ke sini. Tidak ada. Kayak tungkulin bekas masak ya. Assalamualaikum. Apa ini? Lihat ya? Assalamualaikum. Ini kayak bekas tungku tapi udah lama kabar kursi. Tapi bersih ya. Di kursi ini kebarusan ada sosok yang mencoba masuk loh-lobos. Tapi nanti dulu ya. Sosoknya wanita. Ya, ini juga ada pintu ke belakang kayaknya. Belakang ke mandi. Atau ke tempat yang sebarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wow. Kayak masuk. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada kembar mandi ya. Nah sekarang. Ada. Eh. Tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Nah ini ada restoran juga. Ada. Masih ada bangku-bangku. Masih rapi ya. Ada kursi-kursi. Propertinya masih rapi. Sedangkan. Nah disini juga sebelah mencari ini ada. Ada. Ada kali. Kali yang udah penuh. Dipumbuhin. Semak-semak. Semak-semak. Buker. Ya. Nah disini itu ada penghukiman. Orang-orang. Kami kanan patik. Ini tapi. Oh. Lumayan bersih. Sudah lama gak. Berpenghuni tapi bersih. Kita gak banyak nge-review. Keluangan ini. Oke. Itu gak nge-review banyak-banyak disini. Nah ini ada. Kita lanjut ke gudang. Area tempat yang katanya konon di tempat ini. Di gudang ini. Suka ada penampakan. Penampakan yang suka mengganggu. Ke. Assalamualaikum. Ini ada lorongnya. Ini kamar-kamar juga. Ini kamar-kamar juga nih. Kelain sini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh udah dibuka Oh udah terbuka Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia sauling Di sini Konon katanya Di sini sering ada Namaskan Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh disini sesuatu wanita itu berdian disini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata karyawan disini yang dulu pernah kerja disini dia duduk disini tepatnya di atas kasur ini dia duduk disini ya susuknya wanita memang sekarang yang saya lihat tuh ada susuk perempuan di atas kasur ini nah disini lah tempatnya dia duduk disini oke yang kesini kita lihat dari sini disini ada susuk perempuan sama hati yang dari situ dia ngikut-ngikut juga ya ngikutin ya kita datang dia antusias dengan kedatangan kita emm memang gak tau ya kata yang suka nginep disini di hotel ini suka banyak yang keserupan tamu disini suka keserupan yang sensitif ya sama sosok makhluk yang ada disini tempatnya entah kenapa dia ada disini sepertinya sih kalau kalau ibu lihat ya dia bukan orang bukan sosok kuntilanak juga bukan bukan kuntilanak tapi sosok wanita orang kayak orang bule gitu wanita belanda 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 kita sambungin pun juga dia kayaknya ngerti gak sih kayaknya sepertinya kayaknya boleh mau mulai komunikasi apa di depannya di depannya di depannya tapi tadi dia kayaknya di depan juga lebih gini boleh selamat menikmati apa tuh apa tuh ini udah gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian termisi ini kita mau mulai mending mesejnya ehh berapa Allah padahal Assalamualaikum 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 dari Wesley ada sesuatu didorong ya ada enggak enggak di dalam soalnya kursi terdorong di sini di dalam sini ada kursi di sini itu enak selamat malam selamat malam bisa berkomunikasi kamu yang dari mana kamu bisa bahasa Indonesia kamu bisa bahasa Indonesia gak bisa coba kamu pake kata yang disini aja yang dibuka disitu bahasa Indonesia ya bisa kan kamu yang dari mana kamu kenapa bisa ada disini kamu mau ngapain mau main dengan saya jadi gini saya pengen tau katanya disini suka banyak yang kesurupan itu pula siapa kamu doa gak pada lagi kamu saja apa karena saya tidak punya tembang jadi saya punya teman oh berarti kamu sendiri ya saya keserti yang emang kamu asalnya dari mana tadinya saya disini dari dulu udah disini dari dulu itu angkulahnya kamu bisa disini itu kenapa saya diajak sama sama main kesini gitu ya terus kamu mau ninggalnya gak apa saya gak tau kalau kamu udah lupa keluarga kamu kemana keluarga kamu kemana keluarga kamu kemana keluarga kamu kemana saya pengen ketemu dimana dia kita terpisah dari dulu itu wawah mula terpisahnya kenapa bisa terpisah saya terpisah karena saya disembunyikan orang-orang ini maksudnya disembunyikan iya mau dulu kamu diculik saya gak mau bilang yaudah ini namanya siapa kalau boleh tau kamu mau main dua sayang ya namanya dulu siapa kamu main dua sayang temukan saya dengan papa sayang mama sayang ya nama kamu siapa nama kamu siapa kamu punya nama siapa namanya saya mau main iya iya tunggu dulu sini aja ya main aja yuk ngobrolnya disini aja yuk gini gini ngobrolnya sini aja ya di dalam aja yuk ngobrolnya yuk namanya siapa namanya siapa kenapa saya suka main dengan manusia saya kesepian gini kalau misalnya saya seorang diri disini kamu tau saya kesepian saya tidak punya teman gini aja kamu bisa gak jangan mengganggu lagi gitu saya cuman hanya mau main gak ada maksud iya emang kamu gak ada maksud jahat tapi mereka yang tidak tahu dan itu jadi merasa takut oleh kehadiran kamu mungkin kebanyakan ada yang karena saya dulu disini bukan mereka iya kenapa mereka suka disini ini tempat saya ini juga tempat manusia jadi mereka tidak tahu kalau ada keberadaan kamu makanya saya kasih tahu kalau ada saya disini nah itu yang jadi penyebabnya mereka jadi tapi harus tahu kalau saya disini terus yang tadi geser kursi siapa? itu saya kamu geser kursi dimana? itu di dalam yaudah di dalam aja mau belakang aja di tempat kamu yuk tapi saya mau main keluar yaudah karena saya ini tempat saya semua nah kamu disini sama siapa? sendiri tidak ada lagi ada di depan itu teman kamu apa beda lagi? beda berarti kamu saya kesepian tapi kalau bisa saya cuma pengen main ya maksudnya gini kalau bisa saya mau main ya setuju kita main aja saya suka di tempat dekat air sini ya makanya kamu siapa? saya tempat adem disini saya suka disini kita jalan kesini tidak apa enggak tadi dulu tadi sini aja saya mau jalan kesini enggak nama kamu siapa? saya mau jalan sayang ya tadi dulu nanti disana ada yang lebih seram bahaya nanti kamu saya sudah tahu saya sudah tahu disana itu ada sosok-sopanya saya sudah tahu dia seram tapi saya tidak takut emang dia seramnya kenapa? dia seram tapi saya tidak takut sosoknya seramnya apa? dia tinggi besar dia makan yang merah di dekat pohon dan itu tempat saya bermain enggak ada seorang pun bisa pegang saya saya dia mau dipegang pegang sama kamu makanya kamu diem ya saya tahu kamu itu ada sesuatu saya tidak suka lepaskan makanya kamu diam di sini kita baik-baik kita cuma ingin tahu kenapa banyak yang kesumpan kenapa banyak benda karena mereka datang ke sini karena mereka datang ke tempat saya dan saya harus kasih tahu kalau saya di sini ada saya butuh teman saya kesepian dan saya cuma ingin ketemu papa mama saya saya dulu disembunyikan sama kamu sama orang-orang semenjang kamu laki-laki gini aja kamu kalau misalnya jangan kekanku lagi mau enggak atau mau pindah biar nanti siapa tahu saya gak mau pindah karena saya tidak punya tempat lain saya mau main saya mau main kalau kamu jangan pegang saya kamu keluar aja saya mau main ya keluar aja sebentar saya mau main biar kamu tahu saya mau tunjukkan tempat saya dimana aja saya kamu harus tahu kalau saya itu ada di sini saya tidak suka ada terang-terang begini pelan-pelan di sini tempat saya di sini tempat saya bermain ya sini ada tempat saya nah kamu di sini kamu di sini sama siapa aja sama dia tinggi besar hitam dan mata merah dia suka marah kalau ada orang berisik di sini jadi kalau misalnya kamu gak ganggu lagi bisa kan kita kan udah berbeda alam kamu udah jadi bangsa jin kita sekarang udah jadi bangsa manusia jadi udah berbeda gak bisa lagi bermain ya kenapa 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 saya saya kenapa ini tempat saya main sini jadi yang saya minta secara paling baik gimana kalau kamu mengganggu orang-orang yang datang ke sini saya tidak mengganggu asal kamu tahu saya tidak mengganggu dan orang-orang seperti kamu yang bikin saya seperti ini kamu udah menculik saya saya disembunyikan di satu tempat sehingga kamu berbuat yang tidak baik kepada saya ya kalau itu kan kesalahan manusia jaman dulu saya mau dirimohan maafin aja karena sekarang kita udah berbeda alam itu kenapa saya suka marah sama orang karena mereka dulu pernah memperlakukan saya seperti itu saya diculik dan saya disekap di sebuah tempat lalu saya kamu kerjain seperti orang seperti di saya di di jambat di pegang semua sama dia lalu selalu setelah itu kamu baru dibunuh ya kamu mau meninggalkan berapa saya masih lemaja 17 tahun umur saya sekarang umur kamu udah berapa kamu masih ingat nama kamu siapa ingat ya yaudah saya namanya kami Melly 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 berarti kamu asal kamu dari mana? dari Belanda mama orang Belanda juga oh berarti kamu asli di Belanda main ke sini tempat saya disini ini saya duduk disini dan saya suka melihat orang-orang disini banyak orang pada rantai rame yang saya tidak suka apa yang kamu masakai di luar manusia biar mereka lebih sopan dari itu jangan berbuat semacam mereka melakukan kepada saya dulu saya tidak mau dan sekarang saya tidak jelas gimana orang tua saya kamu mau ngapain ke sini karena dari permintaan yang disini katanya banyak yang keseluruhan banyak juga kayak benda-benda bergoyang jadi mereka pada ketakutan semacam saya begini saya suka deser begini aja suka seperti itu agar mereka tahu kalau saya ini ada dan tidak usah berisik disini iya tapi mereka yang itu takut yang manusia itu takut karena mereka pun bisa lihat kamu melihat benda bergoyang otomatis mereka takut jadi saya minta kamu nanti mulai besok jangan begitu lagi ya ya janji ya terima kasih ya sama-sama baik-baik ya oke barusan kita udah medivisasi dengan sosok yang ada disini ternyata ini dari Belanda namanya itu Mary ya dia terpesan ke saya jangan ada orang yang berbuat sejahat yang orang lakukan ke dia sampai dia diculit disetap ke pesannya waktu itu dia waktu itu dia main sepertinya diambil sama orang-orang gerombolan kayak gitu untuk kosa ditetap di sebuah tempat gitu sama orang-orang pribumi karena mungkin orang-orang pribumi zaman dulu lagi zaman apa namanya penjarahan gitu dia perang mereka menjarah dijajah tapi mereka menjarah pas lagi dijarah orang-orang Belanda lagi perang bener-bener dimustafkan gitu ya tapi sampai si anaknya kena dampaknya juga tapi kita gak tahu ya ceritanya seperti itu yang pesannya ke kita jangan sampai ada orang yang berbuat seperti itu dia pening-main di janduk di tempat itu di kursi itu oke teman-teman video sampai sini dulu kita udah dapat pesan moralnya juga ada ya dari Rani Belanda ini jangan sampai orang seperti punya kelakuan orang manusia tapi punya kelakuan kayak setan dia sendiri setan dia tidak mau orang seperti itu ya oke buat kalian yang udah subscribe terima kasih ya terima kasih tonton terus videonya jangan lupa di share-share videonya kita udahin sampai sini dulu nanti kita lanjutin assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi salam dua dimensi sukses selalu dua dimensi assalamualaikum selamat menikmati